Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, menggelar acara Jalan Sehat bersama Partai Hanura pada Sabtu pagi. Acara ini menuai antusias memasyarakat Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bertajuk Jalan Sehat Hati Nurani bersama Oso, acara tersebut dibuka langsung oleh Sang Ketua Umum Osman Sabta. Sebanyak belasan ribu orang mengikuti kegiatan Jalan Sehat itu. Melalui acara ini, Sang Tokoh Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura merasa senang bisa berkumpul dengan warga Kayong Utara. Giat Jalan Sehat ini menjadi momen kedekatan antara Oso dengan masyarakat. Lebih jauh, Oso menekankan bahwa tiap masyarakat merupakan keluarga baginya. Terlebih Kayong Utara adalah tanah kelahiran Ketua Umum Partai bernomor urut 10 itu. Eforia masyarakat pun tak terbendung lantaran terdapat panggung hiburan serta sejumlah hadiah menarik dari Oso. Dorp Price mulai dari paket Umroh, alat elektronik hingga sepeda motor listrik. Ya, begitulah orang kampung namanya. Orang kampung selalu pakai hati nurani, bertemu dengan keluarganya. Saya adalah keluarga kampung ini, lahir di sini dan tempat saya di pinggir laut itu. Ya, saya lahirnya di pinggir laut ini dan mereka ini adalah keluarga saya semuanya. Ya, dan mereka ini semuanya. Itulah mereka. Saya mencintai mereka semua dan saya mencintai mereka semua. Pada kesempatan yang sama, Jalan Sehat Hati Nurani ini menjadi bagian dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oso menunjukkan semangat dari para pemuda daerah Kayong Utara dalam acara ini. Oso menyebut kemakmuran Indonesia ditandai dengan kemakmuran tiap daerah di tanah air. Ini hari adalah hari Sumpah Pemuda. Itu sebabnya untuk mengenang kebangkitan para pemuda bangsa Indonesia ini, maka semuanya Sumpah Pemuda. Itulah pemuda-pemuda di sini. Harapannya apa usah bagi pemuda Indonesia? Harapannya pemuda-pemuda bangsa seluruh Indonesia sama tekadnya untuk membangun daerah-daerah. Daerah Mamur baru ada Indonesia Mamur. Dirinya berpesan agar para pemuda dan pemudi bangsa untuk terus berkontribusi pada negeri. Terlebih dirinya menekankan agar pemuda bangsa dapat aktif untuk membangun daerah-daerah pelosok Indonesia. Dari Kayang Utara, Kalimantan Barat, Sarah Ruhendi Dirhamsya, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.